Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and haters Salam cerdas Indonesia ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke kalau anda lihat kembali saya memakai bejo merah Dan kebetulan saya membahas PSI Yang juga nuansa logonya dan seragamnya juga merah Tetapi disclaimer dulu ya Saya bukan dari aktivis PSI PSI juga bukan partai pilihan saya Disclaimer dulu ya Tapi saya tergerak untuk membuat konten ini Yang justru untuk membela PSI Yang sedang dizolimi Difitnah oleh hoax yang keji dan tolol Ini saya mengutip kata-kata Pak Ade Armando Nanti saya akan tayangkan videonya Pak Ade Armando yang terbaru dari channelnya Yang namanya juga Ade Armando Channel baru dia Oke Nah saya katakan tadi saya pakai bejo merah Karena ini berita hot Tapi saya bukan aktivis PSI Ya saya ini tergerak secara sukarela Pastinya PSI tidak bayar saya Untuk saya buat konten ini Tetapi seseorang atau partai yang menurut saya Patut dibela karena difitnah oleh hoax Patut saya bela juga Oke Jadi begini Ya baru sehari dua hari lah Kalau gak salah ya Saya nonton semalam Ya berarti kemarin ya Itu Pak Ade Armando Ya yang politisi PSI Menjelaskan fitnah Yang dibuat oleh seorang berambut putih Nah dia cuma sebut berambut putih Orangnya sudah berumur Nah menarik nih Pak Ade Armando gak sebut namanya Tapi nanti saya yang sebut namanya Siapa itu si rambut putih Biar anda tahu Ya Aduh Saya gemes banget gitu nih ya Kok Ada orang-orang yang sudah berambut putih Berumur gitu ya Eh kerjaannya cuma fitnah Ya Malah menurut saya fitnah ini akan menjadi kontraproduktif Justru menurut saya Justru menurut saya PSI akan semakin Menanjang Dan orang yang dibela oleh Si pembuat hoax ini Si rambut putih Justru akan Mendegradasi Partai politik pilihannya Walaupun dia gak sebut ya Tapi saya bisa duga-duga gitu ya Oke lah kita Dengarkan dulu nih ya Videonya Pak Ade Armando Yang menurut saya Menarik Mari kita dengarkan Gelombang hoax Mulai muncul kembali Menjelang pemilu 2024 Tapi kali ini yang dihajar Hoax dan fitnah adalah PSI Hoax dan fitnahnya pun Luar biasa tolo Unbelievably stupid Kata anak jaksel Coba anda nilai sendiri Ada sebuah tulisan yang viral Di media sosial Dan disebarkan melalui Whatsapp group Di mana-mana Penulisnya gak usah saya sebut lah Karena nanti dia Malu setengah mati Judul artikelnya Oh Grace Oh ya Saya gak paham Maksud judulnya Apa yang ada Di kepala orang ini ya Dan isinya penuh Cerita imajinatif Tentang PSI Bahasanya terkesan Mesum Dia membuka tulisannya Dengan kalimat begini Viral Kunjungan Prabowo Subianto Ke markas PSI Dan disambut Horni politik Oleh pengurus partai Yang konon masih Tegak lurus Mendukung Ganjar Pranowo Tapi ngambek KPDIP Loh Kok horny politik Kok horny sih Dia gak punya ya Perbendaharaan kata Yang lebih beradab Apa memang Di kepala orang ini Beredar gambaran Visual perempuan-perempuan Cantik PSI Sehingga tanpa sadar Kata yang ia gunakan Mewakili hasrat seksualnya Kalimat-kalimat Dia berikutnya Mungkin tidak lagi mesum Tapi rendahan sekali Misalnya saja Dia bilang Para pengurus PSI itu Berahlak cekak Pagi nyum tangan Jokowi Sore bisa ngemut Jempol Prabowo Anda dengar ya Tadi penjelasan Pak Ade Armando Jadi ini katanya Hoax tolol Stupid gitu ya Unbelievable Stupid Unbelievably stupid Kata orang Jakarta Selatan Kebetulan saya tinggalnya Di Jakarta Selatan ya Sekitar situ ya Jadi saya setuju sama Ade Armando Hoax ini Tolol banget Dia sudah jelaskan tadi ya Kata-katanya mesum Saya duga Maksudnya Pak Ade Armando Saya duga ya Belum tentu begitu Jangan-jangan ini Yang si pembuat hoax ini Suka nonton film bokep Ya Jadi bahasanya Tadi Anda dengar ya Penjelasannya Ade Armando Gak pantas oleh orang yang Sudah berambut putih ini Gitu ya Nulis hoax murahan Gitu ya Hanya untuk menyudutkan PSI yang bertemu Dengan Pak Prabowo Ya Nah Oleh karena itu Saya males gitu Kalau dikirimin tulisan Si rambut putih ini Gitu ya Saya gak mau komen Takutnya kalau saya komen Orang yang ngirimin tulisan Si rambut putih ini Yang mungkin dia percaya Banget gitu ya Ini orang hebat nih Si rambut putih Gitu ya Oh nanti dia jadi gak suka Sama saya Tapi kali ini Saya gak peduli Ya Mungkin orang-orang yang Sering mengirimkan saya Tulisan si rambut putih ini Juga akan nonton video saya Dan dia akan tahu Bahwa orang ini Tukang bikin hoax Ya Nah Kita lanjutkan dulu lah Nanti saya buka Siapa ini ya Si rambut putih Meskipun Ade Armando Tidak menyebutkan namanya Yuk kita dengarkan lagi Wow Ngemut jempol Prabowo How low can you go Dan sedihnya Penulis ini orang tua Senior Lebih tua dari saya Rambutnya putih Kok pilihan kata-katanya Luar biasa barbar ya Tapi oke lah Yang saya jadikan contoh Barusan masih di tahap Kerendahan budaya Yang lebih parah adalah Kemudian fitnah Yang dia sebarkan Orang ini Rupanya ingin sekali Membangun framing Bahwa PSI itu Partai kotor Dan merupakan alat Yang membawa kepentingan Keluarga cendana Atau keluarga Soeharto Orde Baru Untuk itu Pertama Dia membangun framing Bahwa ketua dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni Adalah orangnya cendana Dan punya istri dua Anda dengarkan lagi ya Orangnya lebih senior Dari saya Rambutnya putih Anda dengarkan lagi Ada ya Dia membuat fitnah Atau framing Seakan-akan PSI itu Ya ada bau-bau Cendananya Dan pendirinya Jeffrey Giovanni Ya itu Ada hubungan Sama orang cendana Dan punya istri dua Wah Saya nunggu nih Yang namanya Si rambut putih ini Yang sebentar lagi Saya akan sebut namanya Juga digugat Seperti halnya Orang mengugat Rokigirung Katanya kan gitu ya Nah ini Jeffrey Giovanni Disebut punya istri dua Padahal ntar kita lihat Penjelasannya Ade Armando Dia gak punya istri dua Nah Sekarang dia mungkin Karena batunya Siapa ini yang si rambut putih Nah ini dia nih ya Ini dari orbitindonesia.com Yang rambut putih ini Namanya Ias Subiakto Jadi bagi Anda yang suka Nyebar-nyebar tulisan Ias Subiakto ke saya Please deh Jangan kirim-kirim lagi Tulisan Ias Subiakto ini Nanti saya kasih lihat Sebentar lagi Rekam jejak digital Catatan kriminalnya Ya Loh saya gak sembarang ngomong Karena ini ada rekam jejak digitalnya Ya Siapa yang pernah dia fitnah juga Akhirnya Berhadapan dengan polisi dia Ya Nah ini dia nih ya Ias Subiakto inilah Yang bikin Fitnahan tadi Yang disebut oleh Ade Armando Tentang PSI ya Yang judulnya Grace O'Grace Gitu ya Oke Nah Saya sudah bilang tadi Dia punya rekam jejak Digital yang Tidak bisa dihapus Ini Dia pernah diklarifikasi Sama pemuda Muhammadiyah Sekali lagi ya Saya bukannya pro Atau mendukung Apa ya Din Samsudin Atau Amin Rais Pada waktu itu Di tahun 2017 Yang juga di fitnah Oleh Ias Subiakto Ya Sekali lagi ya Disclaimer nih ya Nah tapi ini Rekam jejak dia Ya Dia akhirnya minta maaf Saya gak tau Di atas materi 10 ribu Atau masing 6 ribu Waktu tahun 2017 Itu ya Nah disini Juga Ada berita juga Kokam ini Pemuda Mahadia lah ya Apa Organisasi pemuda Mahadia Akhirnya si Ias Subiakto Itu waktu itu Dicari Sampai ditemukan Dan diseret Dibawa ke kantor polisi Dan dia minta maaf Nah ini catatan Hitamnya Ias Subiakto Yang sekarang ini Membuat fitnah Atas PSI Grace dan kawan-kawan Ini menurut saya Saya setuju Sama Ade Armado Ini orang tua Yang otaknya mesum Gitu ya Apa Sampai buat Fitnah murahan Seperti ini Kita lanjutkan lagi lah Videonya Menurut si penulis Menurut si penulis Jeffrey Giovanni Atau kami di PSI Menyebutnya sebagai Big Bro JG Adalah Adik Ipar Syahrini JG adalah Bohir PSI Kata si penulis Terus si penulis Mengutip fakta Tentang masuknya Personal dari Partai Berkarya Ke PSI Menurut si penulis Partai Berkarya Ini adalah Partainya Tommy Soeharto Mantan sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang Masuk dan jadi Ketua Dewan Pertimbangan PSI Menurut penulis Duit dan aset Tommy Soeharto Masuk ke PSI Mengalui Badarudin Dari sana Penulis kemudian Tiba pada kesimpulan Bahwa rupanya Inilah yang membuat PDIP Selama ini Tidak terbujuk Oleh rayuan PSI Nah ini Si IAS ini Juga nambah-nambahin Karena kan Uangnya Tommy Soeharto Masuk ke PSI Oleh karena itu Inilah mungkin Yang membuat PDIP Tidak mau melirik PSI Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Anda dengarkan sendiri deh ya Videonya Yuk kita lanjut Capcus Dia kemudian bilang Dia semula kagum Pada orang-orang yang Masuk ke PSI Tapi untunglah Tuhan membuka matanya Ternyata kata penulis Dia hanya Ejakulasi dini Untung Ah oh Nya gak lama-lama Tulisnya Astagfirullah Kok ejakulasi dini Kok Ah oh Ya begitulah Kacau dan mesumnya Otak si penulis Tapi daripada Bicara soal Kemesuman si penulis Sebaiknya Saya jelaskan Dimana letak Hoax Dan fitnahnya Ya kan Adi Armano bilang Inilah Otak mesumnya Gitu ya Anda dengarkan sendiri lah ya Bahasanya Pakai ejakulasi dini Dan segala macam Yang gak pantas gitu Ditulis oleh orang Yang berambut putih Yang sudah berusia Gitu ya Lanjut lagi deh Ya Pertama JG itu Bukanlah Adik Ipar Syahrini JG Punya istri Bernama Diana Giovanni Dan dia Bukan adik Syahrini Diana Adalah istri JG Satu-satunya Lalu Kenapa sih penulis Harus mengait-ngaitkan JG Dengan Syahrini Alasannya Sederhana Syahrini Adalah istri Reino Barak Yang adalah Anak Rosano Barak Rosano Dikenal sebagai pengusaha besar Yang dekat dengan lingkaran Keluarga Cendana Dia membangun grup Bimantara bersama Bambang Trihat Mojo Jadi Cerita JG Sebagai adik Ipar Syahrini Dibangun sebagai bagian Dari framing Bahwa JG Adalah pengusaha Dari klan Cendana JG Atau Jeffrey Giovanni Yang ditulis oleh Si Rambut Putih ini Di framing Seakan-akan Dia Ada hubungan Dengan keluarga Cendana Ya Nah Kita akan lihat lagi nih Langsung aja lah Saya gak mau bahas Tadi Anda bisa dengar sendiri Cukup eksplisit Yang diungkapkan oleh Bang Ade Armando Kita akan lihat Siapa itu Jeffrey Giovanni Yang dianggap Yang berhubungan dengan Cendana Dan segala macam Kebetulan Adik Syahrini Yang bernama Aisyah Rini Memang memiliki suami Bernama Jeffrey Giovanni Tapi tanpa huruf E Di ujung nama Jadi namanya mirip Dan karena itulah Si penulis Mengait-ngaitkan JG Yang dari PSI Dengan Aisyah Rini Yang anggota keluarga Barak Tapi begitulah Saking inginnya Si penulis Menjelek-jelekan PSI Sampai-sampai Kesamaan nama Semacam itu Sudah cukup baginya Untuk menyebarkan fitnah Nah jelas ya Jadi ada dua orang Yang namanya mirip Ya Jeffrey Giovanni Tapi yang di Yang berhubungan dengan Cendana Tanpa huruf E Di belakangnya Tapi IAS ini Menggunakan Kemiripan nama ini Untuk menjelek-jelekan PSI Kira-kira begitu Yang Anda bisa dengarkan Di videonya tadi Eyo lanjut aja deh Saya gak banyak komentar nih Kemudian soal partai berkarya pun Si penulis ngawur Bergabungnya partai berkarya Ke PSI Memang faktual Dan sejumlah aset Bangunan partai berkarya pun Sekarang dimanfaatkan oleh PSI Tapi itu sama sekali Gak berarti Uang cendana Mengalir ke PSI Yang membawa rombongan Kader-kader berkarya Ke PSI Adalah Badarudin Andi Picunang itu Pendiri Dan eksekjen Partai itu Badarudin ini Berkonflik Dengan Tommy Soeharto Pada 2020 Ia menyelenggarakan Munas luar biasa Partai berkarya Yang melengsarkan Tommy Soeharto Konflik tim Badarudin Versus tim Tommy Ketika itu mendapat Pemberitaan yang luar biasa Tommy sempat melawan Hasil Munas Lewat PT UN Hingga Mahkamah Agung Tapi akhirnya MA tetap mengakui Yang sah adalah Kepengurusan Yang dihasilkan Munas Jadi Badarudin Yang masuk ke PSI Sama sekali Tak ada kaitannya Dengan cendana Nah kemudian Framing dari Hoax yang fitnahan ini Adalah Disebut Bergabungnya Para kader Partai berkarya Yang dulu Ada Tommy Soeharto Di situ Nah ini Jadi Partai PSI ini Seakan-seakan-seakan Ada dapat Sesuatu lah Gitu ya Dari Tommy Soeharto Padahal disini Pak Ade Armando Menjelaskan bahwa Itu ada Apa ya Percekcokan Antara Baharudin Yang pendiri Dan sekjen Partai Berkarya Melawan Tommy Soeharto Tommy Soeharto Akhirnya kalah Dan Kadar-kadar Partai Berkarya Berkarya Bergabung dengan PSI Jadi gak benar gitu ya Kalau dibilang Ini ya Di framing Bahwa PSI itu Ada bau-bau cendana Oke lanjut Karena itu Tidak ada sama sekali Jejak cendana Di PSI Tapi ya Begitulah Pemfitnah Fitnah ini Beredar cepat Dan langsung Dipercaya banyak orang Saya baru saja Dikirimi sebuah tulisan lain Berjudul Grace Ketahuan nih PSI selingkuh Dengan cendana Isi tulisannya Itu sekedar Versi ringkas Dari tulisan yang tadi Saya bahas Tapi bahasanya Jauh lebih bombastis Dia misalnya menulis PSI Diakuisisi Oleh Tommy Soeharto Dia menyarankan Orang seperti saya Meninggalkan PSI Dia menyerukan Para kader Dan konstituen PSI Melepas jaket Dan membubarkan diri Terakhir dia bilang Mari kita dukung Gajar Dan pakai kemeja Garis hitam putih Begitulah Pemfitnah Nah Disini Dijelaskan lagi Oleh Pak Ade Armando Bahwa Muncul lagi Sebuah tulisan Yang merupakan Kesimpulan dari Tulisan hoax pertama Yang sekali lagi Mengaitkan Tommy Soeharto Dengan PSI Sehingga Manas-manasin Para kader PSI Untuk Apa ya Tadi copot Jaket Dan keluar dari PSI Dan juga Minta Ade Armando Keluar dari PSI Karena PSI Ada hubungan Dengan Tommy Soeharto Kejam ya Fitnanya ya Ini busuk banget Gitu ya Busuk banget Lanjut Saya percaya Di belakang fitnah Fitnah ini Ada sebuah kekuatan Yang mengorkestrasi Kampanye Anti PSI Saya sih bisa Mengira-ngira Siapa mereka Tapi kalau saya balas Dengan menyebarkan Tuduhan tanpa bukti Saya jadinya Sama jahatnya Dengan mereka Jadi untuk sementara Saya bersabar Saja dulu Masa si Tuhan Tidak akan Menghukum Orang-orang jahat Ayo Gunakan akal sehat Karena hanya Dengan akal sehat Bangsa ini Akan selamat Oke Cukup jelas ya Jadi Pak Ade Armando Bilang Dia percaya Ada kekuatan besar Yang mau mengubek-ubek PSI Gitu ya Ya Gitu ya Tapi dia serahkan saja Ke Tuhan Masa si Tuhan Tidak menghukum nih Orang-orang jahat Maka dari itu Penutupannya Saya setuju itu Gunakan akal sehat Sekali lagi Disclaimer Saya tidak Dalam arti kata Apa ya Mentang-mentang pakai baju merah Seakan-akan saya Kader PSI bukan Saya Bantuin PSI nih Meskipun PSI bukan Partai pilihan saya Karena Prinsip saya Saya harus Apa ya Membela orang yang sedang Dizolimi Seperti PSI Dan Pak Ade Grace dan lain-lain Ya Jadi gunakan akal sehat Anda Bagi Anda yang suka Forward tulisan Ia subyakto Please dey Jangan forward lagi Tulisannya ke saya Ya Karena dia tukang Buat fitnah Ya Itu saja Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih